Mamak-maknya ngomong kasar, anaknya pasti ngikut kasar. Mereka itu melihat dulu, baru meniru dulu. Banyak orang tua yang marah sama anak karena merusak handphonenya. Tidak ada orang tua yang marah sama handphone karena merusak anaknya. Anting ke handphonenya gitu loh, yang merek-merek buah-buah hantu. Gara-gara kau anak aku jadi kecanduan, tidak ada. Hampir semua orang tua memarahkan anaknya gara-gara merusak handphonenya. Padahal kalau ditanya, harga anak dengan harga handphone, tidak ada apa-apunnya. Anak cucu keturunan kita ini seperti hatisnya kosong. Ia menyimpan dengan sangat mudah, cepat, dan bertahan lama. Orang tua berperan sangat penting. Satu, pastikan rezeki yang dibawa balik adalah rezeki yang halal. Kenapa? Kalau rezekinya halal, anak-anak cendung pada ketaatan dan amal soleh. Yang kedua, tidak ada cara lain untuk mendidik anak kecuali dengan keteladanan. Orang tua harus jago ucapan, jago kata-kata, jago emosi. Masya Allah memang tidak mudah. Namun, anak-anak itu ditipkan, bukan dititipkan. Dijaga baik-baik anaknya, mudah-mudahan nanti dia jadi pembeli kita di hari kiamat. Sekali lagi, rezeki halal dan keteladanan, inilah bengkal kita sebagai orang tua. Saya mendoakan, semua anak-anak tunduk dan patuh sama Allah, anak-anak ayah bunda, semakin baik, semakin soleh, semakin soleha. Terima kasih telah menonton!